selamat menikmati ketemu di Bung Dio free money info oke guys hari ini tanggal 27 Juni 2022 ya besok 28 Juni 2022 jadi tanggal P2 day ya tanggal 2 apa ya nyebutnya ya jadi kalau P itu kan 314 ya jadi 14 Maret nah yang kedua adalah 28 Juni kalau kita kali 2 ya 3 kali 2 kan 6 14 kali 2 28 berarti 28 Juni nah ini hari ini jadi setahun tuh 2 kali ulang tahunnya ya seperti itulah ada 314 sama 628 nah 628 ini disebut juga dengan tau pi sama tau gitu ya nah besok adalah ulang tahun yang kedua ya nah itu banyak eh bukan ulang tahun kedua P2 day jadi banyak info-info yang beredar ya nah yang pertama ini ini dari twitter jadi selamat Anda telah menerima persetujuan untuk menerima token dan Anda telah ditambahkan ke antrian migrasi otomatis saldo transfer Anda akan dimigrasi ke wallet atau ke dompet pada saat blockchain manet setelah transfer akan ada 14 hari pending period jadi ada 14 hari jadi ada 14 hari nggak bisa dipapain dulu ya teman-teman setelah di migrasi jadi porsi yang tidak di lock itu akan bisa dibebas digunakan setelah 14 hari pending period jadi kalau sudah ditransfer migrasi ya saldonya ke wallet nah itu saldo yang bebas yang tidak di lock itu bisa digunakan setelah 14 hari sedangkan kalau yang terkunci yang di lock up ya itu bisa digunakan setelah selesai durasi lock up nya mungkin Anda pilih yang setahun atau tiga tahun ya seperti itu ya nah ini juga info nya nggak tau ini dapet dari mana ya dari twitter nggak tau apakah ini benar ya ya kita tunggu saja nanti ya untuk ininya apa namanya penjelasan lebih resmi dari kortin kalau ini dari pinato community tapi bukan bukan twitter resminya ya nah selain itu juga ada nah ini kita coba cek ini mainat saya pinat masih kosong ya teman-teman nggak ada apa-apa belum ya belum ya jadi belum ada migrasi nah yang kedua adalah ini dia katanya pioner cina itu sudah mulai ini dari facebook jadi kata pioner cina itu sudah mulai menerima coin wallet di mainat terus ya suruh bersiap-siap untuk menerima real coin katanya nah ini ada gambarnya screenshotnya warnanya hijau sih ya ini pioner memang kalau yang warna hijau cuman nggak tau apakah memang ini benar atau crop atau gimana ya teman-teman cuman ya sudah ada berita-berita seperti ini nah kalau feelingnya saya sih memang pada saat nanti e-today itu adalah saatnya di transfer ya migrasi dananya dari aplikasi itu ke wallet kita untuk nanti persiapan untuk and close mainat atau mainat tertutup nah sepertinya sih itu ya tapi bener apa nggaknya kita tunggu aja besok ya setelah itu juga ada perbedaan waktu ya antara di Amerika gitu ya kalau P ya P di Amerika sama di Indonesia oke saya rasa itu ya teman-teman mungkin teman-teman ada komen mengenai apa yang terjadi di P today besok 28 Juni silahkan komen aja di kolom komentar ya menurut saya awalnya pasti itu dulu migrasi dulu teman-teman jadi tidak langsung and close manat jadi setelah migrasi semua baru nanti and close manat mungkin dibuka bertahap ya jadi yang sudah kewasi dan sudah di transfer saldonya nah itu bisa mempergunakan coinnya nanti di manat tertutup oke saya rasa itu ya teman-teman prediksi dari saya ya mungkin teman-teman punya prediksi yang lain silahkan coba kita tampung ya kita dengarkan prediksi-prediksi dari teman-teman coba kan tulis saja di kolom komentar oke terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu di video selanjutnya salam petir jangan lupa klik petir tiap hari dan semoga semua akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati